Intro Disiarkan langsung dari Bali Inusadoa Convention Center Intro Inilah debat terbuka antar pasangan calon bupati dan wakil bupati Karangasal Tahun 2020 Om Swastiastu Selamat malam hadirin dan pemirsa Kompas TV Dewata Selamat datang di debat terbuka antar pasangan calon bupati dan wakil bupati Karangasal tahun 2020 Di masa pandemi COVID-19 ini debat terbuka hanya dihadiri oleh undangan terbatas Tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat Bersama saya Permana Dewi Debat terbuka pada malam hari ini disiarkan secara eksklusif di Kompas TV Dewata Dan dipancar luaskan oleh RGS Karangasam Oleh suara Widya Besakih FM Dan juga channel Youtube KPU Kabupaten Karangasam Dengan mengusung tema Ngerdi Karangasam Trepti Landra Harja Debat terbuka pada malam hari ini menjadi penting Sebagai bagian dari sosialisasi program masing-masing pasangan calon Agar masyarakat dapat mengetahui apa saja program, janji, dan solusi Yang akan ditawarkan kepada pemilih di Kabupaten Karangasam Baik, mengawali acara pada malam hari ini Mari kita nyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya Hadirin, dimohon berdiri Indonesia Raya Indonesia Raya Terima kasih. 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 Om Dewa Suksema Prama Asyintia Ya Namo Namaswaha Om Santi 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 Om. Terima kasih. 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 Satu, action! Ayong, ayong, ayong mamili, mamili, papipeng karakasan. Ayo kita datang ke TPS, kita memilih pemimpin karakasem. Jangan ragu, jangan bimbang, jangan lupa sembilan Desember. Nyoblos Dirim makin Sarang sami Kulian nyoblos Melatu milibin Jagat lando Rakyat rahayu Elina Sembilan Desember Nyoblos Dirim makin sinareng Ke TPS JOS Sembilan Desember Singyoblos Singpulih Dirim makin sinareng Ke TPS JOS Sembilan Desember Singyoblos Singmulih Singyoblos Singmulih Good Sức sâng mơ Selamat datang kembali Dalam mendebat terbuka pemilihan bupati dan wakil bupati karangasem 2020 Pemirsa kabupaten karangasem adalah kabupaten tertimur di pulau Bali dengan segala potensi dan permasalahannya Lalu bagaimana profil kabupatennya berikut adalah profil kabupaten karangasem Inilah karangasem kabupaten di ujung timur pulau Bali dengan segudang potensi Jika dulu karangasem dikenal sebagai salah satu wilayah tertinggal di bali Maka kini siapapun yang datang ke kabupaten yang berjuluk bumi lahar ini akan setuju mengatakan bahwa karangasem telah banyak berubah Karangasem dengan ibu kotanya Amblapura memiliki luas kurang lebih 839,54 km persegi dan dihuni sekurang-kurangnya 400 ribu jiwa Di sebelah timur kabupaten karangasem berbatasan dengan Selat Lombok Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia Sebelah barat dengan kabupaten Kelumpung, Bangli dan Buleleng Dan di sebelah utara kabupaten karangasem dibatasi Laut Jawa Karangasem dibagi menjadi 8 kecamatan meliputi kecamatan Abang, kecamatan Bebandem, kecamatan Karangasem, kecamatan Kubu, kecamatan Manggis, kecamatan Rendang, kecamatan Selat, dan kecamatan Sidemen Dengan APBD karangasem yang mencapai 1 triliun 400 juta lebih Sejatinya karangasem mampu meningkatkan terus jumlah pendapatan asli daerah mereka Apalagi mengingat kabupaten di ujung timur Pulau Dewata ini, wilayahnya kaya akan potensi Usaha kecil menengah berupa kerajinan paling banyak kita jumpai Tenun ikat dan tenun geringsing adalah dua produk unggulan yang menjadi ikon karangasem saat ini Karangasem juga memiliki alam yang sangat indah sebagai penunjang industri pariwisata Candi Dasa, Taman Ujung, Tirta Gangga, Tulamben, Puri Agung, dan Desa Tradisional Tanganan adalah beberapa di antaranya Letusan Gunung Agung yang memuntahkan jutaan kubik pasir bertahun-tahun lalu Kini juga membawa rejeki bagi masyarakat kubu dan sekitarnya Sektor pertanian pun tak kalah menjanjikan Produksi kacang mete, peternakan sapi, hingga pengembangan kerang abalon Kini menjadi sumber pendapatan yang menguntungkan bagi masyarakatnya Sekarang, seberapa maksimalkah potensi-potensi tersebut digarap oleh pemerintah setempat? Ini tergantung dari visi dan misi sang pemimpin Pemimpin yang dipilih oleh 375.063 orang yang merupakan daftar pemilih tetap DPT Dengan potensi sedemikian luar biasa, Karangasem berpotensi Untuk menjadi kabupaten yang paling sejahtera di Pulau Dewata Ya, pemirsa kita akan segera memasuki segmen pertama Segmen pertama adalah kita akan menyaksikan bersama Visi, misi dan juga program kerja dari masing-masing pasangan calon Saya akan berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Paslon dengan nomor urut 2 Untuk menyampaikan visi misinya Waktunya adalah 5 menit Apakah sudah siap? Baik, kita mulai dari sekarang Om Swastiastu Assalamualaikum Wr. Wb Salam sejahtera, namo budaya Salam kebajikan Sani Wangyang Titia Manggale KPU Miwah Bawas Lulan para anggota Sani Wangyang Titia Para panelis Sani Wangyang Titia Sawitran Titia Bapak Gede Dana Miwah Bapak Wayan Arti Dipe Para uleman Sinamian Sani Presiderau Sani Wangyang Titia Puni Ketaler Para kerama Karangasem Sani Tresnesihin Titia Ida Dane Sarang Ida Dane Sarang Sami Flantur Nyane Titia Matur Atur Indik Pikole Miwah Penghargaan Sani Kapoleh Oleh kerama Minab Miwah Pemkap Karangasem Rikale Lima Warsi Puniki Seakeh Ngane 30 penghargaan Antuk Akeh Prestasi Sampun Kapolehang Oleh Pengkap Karangasem Ring Sekancan Sektor Saking Tidang Dasi penghargaan puni kewenten Sani Mabuat Pisan Inge puni ke penghargaan Saking Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati Antuk Peredikat WTP Wajar Tanpa Pengecualian Nganinin Antuk Pengelolaan Keuangan Negara Sani Becek Sampun Kapolehang Penglima Nyabran Warsi Puni Ketalar Menteri Dalam Negeri Micayang Penilaian Ini status kinerja Sangat tinggi Nganinin Antuk Prestasi Penyelenggaraan Pemerintah Ini sawitran titiang Bapak Danedipe Wau Jaging Hawitin Titian Sampun Ngemargiang Akeh Program Sani Preside Ngarie Karangasem Sayan-sayan Becek Sapunike Talar Indek Jargon Karangasem Menuju Era Baru Titian Preside Nartayang Jargon Puniki Manut Becek Nyani Ingge Punike Karangasem Ring Limang Warsi Sani Pacang Rauh Kacih Nain Antuk Kalih Poin Sani Kapertama Jaga Kemargiang Pengambilan Pajak Berbasis Digital Antuk Pajak Galian C Hotel, Restoran, Mewah Parkir Antuk Pemargin Puniki Titian Sumekan Turpasti Ke Presiden Incapang Pikoleh Pendapatan Asli Daerah Utawi PAD Ngekehen Antuk Pikoleh Sani Sidungun Poin Sani Kapeng Kalih Inge Punike Titian Yagi Ngemargiang Pro Masker 21 Utawi 21 Program Mangde Kerama Karangasem Sejahtera Pro Masker 21 Puniki Pinake Penjabaran Bisi Titian Yagi Punike Mengwujudkan Karangasem Sehat Cerdas Dan Sejahtera Berlandaskan Trihite Karane Renggawidangan Kesehatan Titian Pacang Ngecapang Pemargin Miwah Mutu Layanan Publik Safety Center Titian Pacang Ngecahayang Antuk Pewangunan Rumah Sakit Miwah Ngecapang Genah Rawat Hinap Ring Puskesmas Miwah Pelayanan Puskesmas 24 Jam Titian Taler Pacang Ngecapang Pemargin Pelayanan Program KKS Ngecen Ajengan Gratis Majang Reng Sangsane Ngemitin Pasien Rawat Inap Ring Rumah Sakit Miwah Puskesmas Taler Pelayanan Akte Kelahiran Ring Rumah Sakit Kutawi Ring Puskesmas Ring Wewidangan Pendidikan Titian Pacang Ngecapang Pemargin Layanan Kartu Karangasem Cerdas Mutsahayang Pewangunan Perguruan Tinggi Miwah Program Biasiswa Sarjana Majang Reng Mahasiswa Sane Sakeng Kulawarga Kirang Mampu Antok Cerepunike Acap Titian Mangda Kemiskinan Ring Kulawarga Miwah Wewidangan Irike Preside Kapu Putin Ring Wewidangan Ekonomi Pukus Titian Ingepunike Nincapang Lapangan Kerja Miwah Kegiatan Ekonomi Rakyat Taler Mangda Nincap Titian Pacang Awitin Antok Nincapang Pendapatan Asli Daerah PAD Saking Sistem Pengambilan Pajak Berbasis Digital PAD Sane Nincap Pacang Titian Angge Antok Prebio Pemargin Ekonomi Kerame Asar Punike Taler Jaga Raul Titian Pacang Hician Wantuan Stimulus Usaha WMHM Penguatan BUMDES Repitalisasi Pasar Tradisional Miwah Pelatihan Wira Usaha Muda Om Santi 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 Om Terima kasih Kita beri tepuk tangan terlebih dahulu Demikianlah tadi pemaparan visi misi pasangan calon dengan nomor urut 2 Dan selanjutnya kita akan saksikan bersama visi misi dan program kerja dari pasangan calon dari nomor urut 1 Waktu sama 5 menit Apakah Bapak sudah siap? Baik Waktu kita mulai dari sekarang Om Swastiastu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Namo Buddhaya Salam Kebajikan Yang kami hormati Pimpinan KPU dan Bawaslu Provinsi Bali Dan Kabupaten Karangasem Yang kami hormati Para panelis Yang kami hormati Ibu Igustia Yumas Sumatri Dan Bapak Imade Sukrene Bapak Ibu Semeton Karangasem Yang sangat kami cintai Dan sangat kami banggakan Visi kami adalah Nangun Sat Kerti Loke Bali Melalui pola pembangunan semesta berencana Menuju Karangasem Era baru Yang mengandung makna Menjaga kesucian Dan keharumisan alam Beserta isinya Untuk mewujudkan kehidupan Kerama Karangasem Yang sejahtera Dan bahagia Sekali Niskali Dengan lima bidang program prioritas Satu Pangan Sandang Papan Dua Pendidikan dan kesehatan Tiga Jaminan sosial dan ketenaga kerjaan Empat Adat Agama Tradisi Seni dan budaya Serta kearifan lokal Lima pariwisata Yang didukung dengan Pembangunan infrastruktur Darat Dan laut Pembangunan lima bidang prioritas tersebut Harus dilaksanakan dalam Rangka Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah Yang harmonis Antara Keunangan pemerintah pusat Provinsi Dan kabupaten Karangasem Pembangunan ini adalah untuk Memperkokoh Implementasi Ideologi Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Negara Satuan Republik Indonesia Dan Bineka Tunggak Pembangunan lima bidang prioritas Yang kami rancang ini Juga harmonis Dengan visi Pembangunan daerah Bali Yang dilaksanakan oleh Gubernur Bali Yaitu Nangun Satkerti Loke Bali Pola ini juga Sejalan dengan pendekatan Pembangunan satu kesatuan Wilayah Bali Satu pulau Satu pola Dan satu tata kelola Yaitu Pembangunan yang diselenggarakan Secara terintegrasi Dan terpadu Mengingat Karangasem merupakan Bagian dari wilayah Dan pemerintahan Provinsi Bali Sehingga Pembangunan di Karangasem Akan berlangsung Efektif Efesien Dan terarah Pelaksanakan Pembangunan saat ini Dalam suasana pandemi COVID-19 Yang telah menimpa Banyak negara Termasuk Indonesia Dan daerah Bali Yang diperkirakan Masih akan Berlangsung Tahun depan Oleh karena itu Diperlukan upaya Dan strategi Untuk penanganan COVID-19 Dan mengatasi Dampak yang muncul Akibat Pandemi COVID-19 Upaya dan strategi Diarahkan Untuk pencegahan Munculnya Kasus baru COVID-19 Meningkatkan Kesembuhan Dan mengendalikan Angka kematian Dengan menyediakan Fasilitas kesehatan Yang memadai Memperdayakan Satu gas Gotong Royong Desa Adat Dan relawan Desa Garing Kelurahan Memberikan edukasi Ke masyarakat Secara berkelanjutan Atas protokol Kesehatan Juga diperlukan Upaya untuk Memulihkan Perekonomian Sebagai dampak Dari COVID-19 Menyiapkan Program bantuan Sosial Bagi masyarakat Dari COVID-19 Pengelingsir Dan sementon Karena Kami hormati Dan kami Cintai Kami siap Ngaturangayah Pada kerama Pada alam Dan kebudayaan Karangasem Kami akan Berkomitmen Untuk mewujudkan Pilkada yang nadi Nyaman Aman Damai Dan indah Di Kabupaten Karangasem Dengan tetap Menerapkan Protokol kesehatan Di tengah Pandemi COVID-19 Matur Suksema Om Santi 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 Om Masih ada Waktu Sekitar 30 detik Apakah cukup? Cukup Cukup Baik kita berikan Tepuk tangan terlebih dahulu Kepada pasangan calon Dengan nomor Urut 1 Dan hadirin dan Pemirsa Perdebatan masih panjang Untuk dapat menggali Lebih dalam Kedua pasangan calon Dan kita akan Segera kembali Usai jeda pariwara berikut Tetaplah bersama kami Dalam acara Debat Debat terbuka Pasangan calon Bupati Dan wakil Bupati Karangasem 2020 Kapanpun Kebenaran Merosot Dan kejahatan Mereja lela Pada saat itu Aku akan turun Menjelma Wahai Keturunan Barata Aku akan Menyelamatkan Orang baik Orang baik Menomidasakan Orang jahat Orang jahat Dan menegakkan Kembali kebenaran Aku sendiri Menjelma Dari zaman Dari zaman Ke jaman Jalankan Saja Kewajiban Jangan Mengharap Hasil Jangan Biarkan Pahala Menjadi Motif Tindakan Demikian Pula Jangan Biarkan Dirimu Berdiam Diri Ketika Budimu Melampaui Kekeruhan Ilusi Engkau Akan Sanggup Bersikap Seimbang Pada Apa yang Kau dengar Dan Apa yang Akan Engkau Dengar Dari Amarah Lahirlah Kebingungan Dari Kebingungan Hilanglah Ingatan Dari Hilang Ingatan Menghancurkan Budi Dan Kehancuran Budi Berujung Pada Kemusnahan Orang Yang Tak Bisa Mengendalikan Hawa Napsu Tidak Memiliki Budi Ia Juga Tidak Memiliki Kemampuan Berkonsentrasi Tanpa Konsentrasi Tidak Akan Ada Kedamaian Dan Tanpa Kedamaian Bagaimana Kebahagiaan Bisa Diveroleh Ketika Pikiran Mengejar Hawa Napsu Ketenangan Jiwa Akan Hilang Seperti Angin Yang Membawa Kapal Di atas Air Lakukan Apa Yang Mesti Engkau Lakukan Karena Bekerja Lebih Baik Daripada Tidak Bekerja Bahkan Keberlangsungan Hidup Fisikmu Tahan Bisa Bertahan Tanpa Kerja Tianhe Tahan Fisikmu Uzzi Ya, kembali kita saksikan debat terbuka pemilihan bupati dan wakil bupati di Karangasam. Segmen berikutnya adalah segmen menjawab pertanyaan dari tim penyusun materi. Sebelumnya mari kita saksikan profil tim penyusun materi debat kali ini. Profil tim penyusun materi debat terbuka Kabupaten Karangasam tahun 2020. Nama lengkap Prof. Dr. Insinyur Iwayan Runa MT IAI AA Pendidikan terakhir S3 Teknik Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada Pekerjaan Dekan Fakultas Teknik dan Perencanaan Universitas Warmadewa 2015-2023 Pengalaman Pekerjaan dan Organisasi Anggota Komisi Etik Ikatan Arsitek Indonesia Daerah Bali 2018-sekarang Ketua Pengurus Komunitas Kagama Universitas Warmadewa 2008-sekarang Nama lengkap Dr. Insinyur Lohriniti Rahayu MSI Pendidikan terakhir S3 Universitas Udayana Pekerjaan Dosen Ilmu Politik Universitas Murah Rai Pengalaman Pekerjaan atau Organisasi Petaju Agung Majelis Desa Adat MDA Bali Mantan Komisioner KPU Bali 2003-2008 Mantan Pemeriksa Daerah DKPP 2015-2019 Nama lengkap Dr. Iketut Sukawati Lanang Putra Perbawa SHM HUM Pendidikan terakhir Program Doktoral S3 Universitas Brawijaya Malang Pekerjaan Dosen Kopertis Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar 2013-Sampai Sekarang Pengalaman Pekerjaan atau Organisasi Divisi Hukum Lembaga Pemberdayaan Konsumen Swadaya Masyarakat LPKSM Anggota KPU Bali Divisi Hukum dan Advokasi 2003-2008 Ketua KPU Bali 2008-2013 Nama lengkap Prof. Dr. DRH Igusti Ngurah K.D. Mahardika Pendidikan terakhir PhD in Virology at the Justus Liebig University Gisen, Germany Pekerjaan Lecturer at the Faculty of Veterinary Medicine Udayana University in the subject Virology, Immunology and Molecular Biology Pengalaman Pekerjaan atau Organisasi The Head of Udayana University Center of Excellence of the Indonesian Biodiversity Research Center IBRC tahun 2014 Nama lengkap Niputu Sri Hartamimba PhD MSI SE AKCA CMA CIBA CBV Pendidikan terakhir PhD dari University of Groningen the Netherlands Pekerjaan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Pengalaman Pekerjaan atau Organisasi Leadership Training Alumni dari University of Glasgow, Scotland Peneliti Bidang Akuntansi Sektor Publik Director of Center for International Program UNUD 2013-2019 Ya kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu kepada tim penyusun materi debat kali ini Dan tema pada segmen ini adalah Menyerahsikan pelaksanaan pembangunan daerah, keupaten dan provinsi dengan nasional Berikut tayangan tema segmen ini Pembangunan daerah merupakan bagian integral dan merupakan penjabaran dari pembangunan nasional Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yang disesuaikan dengan potensi, aspirasi, dan permasalahan pembangunan di daerah Pembangunan daerah mencakup semua kegiatan pembangunan daerah dan sektoral Yang berlangsung di daerah yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat Kunci keberhasilan pembangunan daerah dalam mencapai sasaran pembangunan nasional Secara efisien dan efektif Termasuk penyebaran hasilnya secara merata di seluruh Indonesia Adalah koordinasi dan keterpaduan antar sektor Termasuk di dalamnya keserasian antar kota kabupaten Antar kabupaten kota, provinsi, dan nasional Dalam perspektif nasional, masalah pembangunan daerah yang utama adalah bagaimana mengurangi kesenjangan antar wilayah Imprisid di dalamnya adalah pengertian untuk membangun daerah-daerah yang masih relatif tertinggal Agar tidak tumpang tinggi strategi dan arah kebijakan pengembangan Pembangunan di tiap wilayah harus mengacu pada strategi dan arah kebijakan Yang berbasis perencanaan wilayah darat melalui rencana tata ruang wilayah nasional Salah satu strateginya adalah strategi pembangunan inklusif Yang mengutamakan keadilan, keseimbangan, dan pemerataan Dengan pembangunan yang adil, seimbang, dan merata Maka bibit-bibit perpecahan akibat ketidakadilan dengan sendirinya akan hilang Dan memperkuat rasa persatuan di negara ini Terlebih dahulu bagaimana jalannya segmen ini Waktu untuk menjawab adalah selama 2 menit Kemudian diberikan waktu untuk menanggapi selama 1 menit 30 detik Dan kemudian dapat ditanggapi kembali selama 1 menit 30 detik Kali ini saya mengundang pasangan calon dengan nomor urut 1 Untuk mengambil salah satu amplop di tema 1 Silahkan, tema 1 yang paling kanan Ada 2, ditunjukkan bahwa masih tersegel Ya, boleh diberikan kepada saya Silahkan kembali Saya ingin menunjukkan terlebih dahulu kepada pasangan calon nomor urut 2 Masih tersegel Ijinkan saya untuk membacakan soal Soal tema 1 Saya akan membacakan hanya satu kali, Bapak Saat ini peran ekonomi kreatif sangat penting Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Termasuk di daerah Karangasem Bila Anda terpilih Jelaskan program unggulan Untuk meningkatkan ekonomi kreatif Yang sesuai dengan karakteristik daerah Karangasem Sekaligus menyerasikan dengan program ekonomi kreatif Di tingkat nasional, di tingkat provinsi, serta nasional Baik, waktu menjawab 2 menit dimulai dari sekarang Kabupaten Karangasem memiliki produk unggulan Seperti arak, salak, dan jambu minte Serta memiliki kerajinan tenun tradisional Seperti kain grinsing tenganan Songket dan endek sidemen Endek pewarna alam serayir Peningkatan ekonomi kreatif dilakukan untuk produk-produk tersebut Dari hulu sampai kehilir Memberikan pembinaan kepada industri kerajinan masyarakat Memfasilitasi permodalan Menyiapkan pendampingan dan pelatihan Menyiapkan tenaga desain dan kemasan Memfasilitasi pemasaran secara konfisional dan digital Untuk pemasaran dalam negeri maupun ekspor Membuat kebijakan agar semua intasi pemerintah di Karangasem Menggunakan produk kas Karangasem Sebagai seragam pegawai, supenir, atau cendramata Bahkan sebagai adiah berbagai lomba Silahkan Pak Wakil menambah Terima kasih Jalan dengan perkembangan teknologi Dan tuntutan pasar Maka pendampingan Sangat diperlukan Untuk kegiatan-kegiatan industri yang inovatif Jadi pendampingan ini dimaksudkan adalah Bagaimana kita menyiapkan desain yang memadai Bagaimana kita memberikan Kemasan yang Betul-betul kompetitif Sehingga nantinya bisa Mempunyai value Untuk kita jual kepada masyarakat Pendampingan dan pemberian desain Ini adalah sebuah tugas pemerintah Untuk memberikan bimbingan dan edukasi Agar industri kita Betul-betul mendapat perhatian di mata masyarakat Terima kasih Ya cukup Ya terima kasih Berikutnya kita tunggu terlebih dahulu Waktunya untuk selesai Ya terima kasih Berikut kami persilahkan kepada paslon 2 Untuk menanggapi jawaban dari paslon 1 Waktu menanggapi 1 menit 30 detik Dimulai dari sekarang Konsep peningkatan kesejahteraan masyarakat telah kami jalankan 5 tahun Berjalan Konsep itu adalah menjadikan pariwisata religius berbasis desa adat sebagai ujung tombak Dengan industri kecil dan pertanian sebagai penyangga Pilihan mengedepankan pariwisata sebagai ujung tombak sangat masuk akal Karena geografi dan topografi karangasem yang kering berbatu Dan lahan tidak produktif cukup besar Lanjutkan Pak Wakil Untuk sinkronisasi program-program nasional Provinsi maupun kebupaten kota di Bali Khususnya di Karangasem Tentu di samping ada Undang-Undang 23 2014 Tentu juga ada Undang-Undang No. 25 2004 Tentu juga ada Undang-Undang No. 24 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional Bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional Yang menjangkut perencanaan jangka panjang Jangka menengah Dan tahunan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional Yang kedua program prioritas pembangunan daerah diarahkan sepenuhnya Untuk mendukung prioritas pembangunan provinsi maupun prioritas pembangunan nasional Dalam bentuk sinkronisasi program kegiatan Cukup? Baik Cukup Waktu kita hentikan Berikutnya kami kembali persilahkan kepada Paslon 1 Untuk menanggapi tanggapan dari Paslon 2 Waktu 1 menit 30 detik dimulai dari sekarang Pemerintah pusat yang dipimpin oleh Bapak Jokowi Dodo Serta pemerintah Provinsi Bali yang dipimpin oleh Bapak Oyan Koster Sangat memperhatikan ekonomi kreatif Karena geransi muda kita sedang semangat-semangatnya untuk membangun bangsa ini Khususnya di Karangasem Kami akan menyiapkan digitalisasi WAPI gratis Agar betul-betul bisa dimanfaatkan ekonomi kreatif ini menggunakan digitalisasi Silahkan Pak Akan membuktikan bahwa ekonomi kreatif ini sangat bertahan dalam suasana apapun Dalam suasana COVID-19 Tentu ekonomi kreatif ini akan dapat berjuang dan menghidupi masyarakat Karena dengan ekonomi kreatif ini Masyarakat bisa berinovasi dalam suasana apapun Apakah suasana bencana Suasana seperti sekarang COVID-19 Tentu ekonomi kreatif ini akan memberikan dorongan Dan sekaligus memberikan value kepada masyarakat Untuk kita betul-betul bisa bangkit di dalam keterpurukan ekonomi Bali pada saat ini Yang pada awalnya mengandalkan pariwisata Tetapi ekonomi kreatif ini tentunya lebih unggul daripada pariwisata Jika dibandingkan dalam situasi COVID-19 ini Terima kasih Baik, terima kasih cukup Ya kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu Dan kali ini kami undang paslon untuk nomor urut 2 Untuk maju ke depan Mengambil amplop yang tersisa Yakni di tema 1 Silahkan Ibu diperlihatkan kepada Kalau masih tersegel pada penonton yang ada di studio Ya terima kasih Dipersilakan untuk kembali ke tempat Ijinkan saya untuk membaca soal tema 1 Soal hanya akan saya bacakan satu kali Pertanyaannya sebagai berikut Kualitas infrastruktur Prasarana fisik merupakan salah satu faktor penting Dalam pembangunan pariwisata yang handal Menuju Karangasem yang kerte Atau Karangasem yang sejahtera Karena pembangunan infrastruktur atau prasarana fisik Memerlukan dana yang besar Bila saudara terpilih Jelaskan bagaimana kebijakan dan program paslon Untuk menyerasikan pelaksanaan pembangunan infrastruktur Prasarana fisik di Kabupaten Karangasem Tahun 2020 hingga 2025 Dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab Terhadap pembangunan infrastruktur Prasarana fisik di pusat, nasional, provinsi, dan kabupaten, kota G Waktu menjawab adalah 2 menit dimulai dari sekarang Pembangunan pariwisata Karangasem dikembangkan dalam konsep Pariwisata spiritual berbasis desa adat Perencanaan, pengelolaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil pariwisata Sepenuhnya dimiliki oleh rakyat setempat melalui desa adatnya Kami menghindari pembangunan pariwisata berskala Investasi besar seperti hotel berbintang dan megaproyek Pariwisata lainnya Kekuatan pariwisata Karangasem ada pada dimensi religius Budaya dan potensi keindahan alamnya Untuk mendukung pariwisata yang disebutkan tadi Tentu kita akan membangun infrastruktur Baik itu infrastruktur di pariwisata Maupun infrastruktur untuk mendukung Percepatan pembangunan di bidang kejahatan masyarakat Oleh karena itu, sesuai dengan misi kami yang nomor 5 Dan 6 adalah bagaimana melanjutkan Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Karangasem Secara adil dan merata Tanpa tebang pilih Dan kita ketahui bersama Memang Karangasem adalah daerah yang luas Oleh karena itu perhatian yang sangat besar Terhadap infrastruktur Baik itu infrastruktur pertanian Infrastruktur pariwisata yang disampaikan tadi Karena memang antara pariwisata pertanian Dan pariwisata hasil pertanian Dan pariwisata itu akan sinergis Sehingga semua produk-produk pertanian Bisa dibeli oleh pelaku-pelaku pariwisata Nah dengan demikian Maka percepatan lu kejahatan masyarakat Bisa terjangkau Dengan dua tadi itu pariwisata Sinergis dengan hasil-hasil pertanian Tentu kita akan sekali lagi Membangun infrastruktur-infrastruktur yang terjadi Di desa-desa yang menyangkut masalah pertanian Baik itu pasar tradisional maupun yang lain-lain Ya terima kasih Berikutnya kami persilahkan paslon 1 Untuk menanggapi jawaban dari paslon 2 Waktu menanggapi 1 menit 30 detik dimulai dari sekarang Infrastruktur kabupaten masalah Infrastruktur merupakan masalah serius di Karangasem Jalan semakin banyak yang rusak Minimnya jaringan air bersih Kurangnya sarana-prasarana pertanian Pendidikan, kesehatan, budaya, dan pariwisata Kami akan menjadikan pembangunan infrastruktur Sebagai program prioritas yang searah dengan kebijakan Bapak Presiden Joko Widodo Dan Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster Yang sangat serius membangun infrastruktur Kami akan mengusulkan pembangunan Lanjutan jalan bypass dari Kunakse, Padangbae Sampai ke perbatasan Singaraja Perbaikan jalan rusak dan rusak berat Sepanjang 466 km sampai tuntas Menuntaskan jaringan dan distribusi air bersih telaga wajib Mengusulkan pendirian perguruan tinggi negeri Dalam bentuk Akademi Komunitas Program studi yang berkaitan dengan pariwisata, pertanian, dan industri kreatif Berbasis budaya branding Bali Mendirikan rumah sakit pertama di Kecamatan Rendang Dan meningkatkan layanan buksimas rawat inap di semua kecamatan Bersendiri dengan pemerintah Terima kasih, waktunya sudah habis Dan berikutnya kami kembali persilahkan Paslon 2 Untuk menanggapi tanggapan dari Paslon 1 Waktu 1 menit 30 detik Kami persilahkan Pada masa jabatan kedua saya Tiga unit pelayanan publik ini Mall pelayanan publik TRC dan PSC Akan kami terus berkuat Dan ditambah anggarannya Sehingga lebih gesit dan responsif Dalam melayani masyarakat Terutama MPP Kami masih belum puas dengan batas waktu Penyelesaian dokumen masyarakat Kami targetkan setiap pelayanan Perizinan bisa dikerjakan dalam tempo yang lebih cepat Dari saat ini Selain itu kami mempertimbangkan penambahan Kendaraan ambulan di tiap-tiap kecamatan Agar mampu melayani kebutuhan rakyat lebih luas Terjangkau dan cepat Di samping itu juga Tadi disampaikan bahwa Ada usulan Jalan prop mantel sampai Selanjutnya itu memang Dari pemerintahan sebelumnya Pada waktu Pak Enggerdak dengan kami Itu memang sudah diusulkan Kalau tidak salah sudah masuk buku biru Nah mudah-mudahan kita bersama nanti Bisa itu karena memang untuk Perkembangan ekonomi dan perusahaan di Karangsa Memang infrastruktur itu Sangat penting Apalagi tadi Pelayanan-pelayanan di bidang kesehatan Ada PSC, ada TRC dan sebagainya Tentu kita lebih mudah Akan bisa tampil tujuan Membantu masyarakat miskin Yang ada di pedesaan Terima kasih kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu Kepada kedua pasangan calon Terima kasih kedua pasangan calon Dan pemirsa kita akan masih masuk Kedalam segmen menjawab Pertanyaan dari para penyusun materi Setelah layanan Iklan layanan masyarakat berikut ini 15 hal baru di tempat pemungutan suara Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem 2020 Mari kita mulai Terdapat maksimal 500 pemilih Di masing-masing TPS Guna mengantisipasi COVID-19 KPPS dijamin telah melakukan rapid test Sehingga aman dari COVID-19 Selama di TPS KPPS akan menggunakan pelindung wajah Di tempat pemungutan suara KPPS juga akan menyediakan tisu kering ya Sebelum digunakan Area TPS akan disterilisasi secara berkala Waktu Anda menuju TPS Telah ditetapkan dalam pengaturan kedatangan Sebelum menuju TPS Gunakanlah masker Anda Bukan masker perawatan wajah Dan pati diri dengan membawa putan masing-masing Selama pencoblosan Setibanya di TPS Jangan asal nyoblos Cek suhu tubuh dulu ya Jangan khawatir Terdapat milik khusus di luar TPS Untuk pemilih yang memiliki suhu tubuh 37,3 derajat celcius atau lebih Cucilah tangan sebelum memasuki TPS Dan setelah menggunakan hak pilih Anda Anda akan diberikan sarung tangan sekali pakai Selama pencoblosan Selama berada di TPS Pastikan Anda menjaga jarak sekitar 1 meter Dengan pemilih lainnya Eits Saat bertemu teman di TPS Jangan bersalaman Apalagi berpelukan Hindari kontak fisik ya Jika sudah selesai mencoblos Anda akan diketesi tinta Sebagai bukti pencoblosan Terima kasih telah mengikuti 15 hal baru di TPS Bersama KPU Karangasem Ayo Sukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Datang ke TPS Hari Rabu Tanggal 9 Desember 2020 Singap los Singap los Singap los Singap los Selamat datang kembali dalam debat terbuka Calon Bupati dan Wakil Bupati Karangasem 2020 Segmen ketiga masih menjawab pertanyaan dari Perumus Materi Pada segmen Pada segmen kali ini temanya adalah Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kebangsaan Berikut tayangan tema segmen ini Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kebangsaan Indonesia sebagai Negara Multikultural atau Masyarakat Majemuk dan Pluralisme Memiliki arti penuh dengan keberagaman, nilai budaya, ras, etnis, bahasa, dan sejarah Yang terpadu menjadi satu sebagai kebiasaan di daerah setempat Yang tersebar di seluruh wilayah NKRI Keberagaman yang dimiliki mendorong terciptanya semboyan Bineka Tunggal Ika Yang dari dulu sampai sekarang menjadi pedoman bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat Persatuan dan kesatuan harus terus kita pertahankan Dari pihak-pihak yang dengan sengaja ingin menciptakan perpecahan di negeri tercinta ini Banyak cara yang bisa kita lakukan dalam menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia untuk memperkokoh NKRI Cara-cara tersebut diantaranya sikap toleransi, menghormati perbedaan, peran pemerintah, dan kesadaran masyarakatnya Sikap toleransi yaitu saling menghormati dan menghargai di tengah keberagaman budaya pada masyarakat Menghormati perbedaan bisa kita lakukan dengan selalu bersikap ramah dan menghilangkan egoisme masing-masing suku dan golongan Di sisi lain, peran pemerintah diperlukan dalam pengambilan keputusan untuk melestarikan keragaman sosial budaya Dan yang paling penting adalah kesadaran masyarakat menjadi dasar dalam menjaga keanekaragaman tetap utuh di lingkungannya sendiri Baik, itulah tadi tayangan tema dua. Kali ini saya kembali mengundang paslon nomor urut dua untuk mengambil soal dari kotak yang telah disediakan Tema dua yang berada di kanan Silahkan mengambil satu dari dua Baik, diperlihatkan bahwa masih tersegel Terima kasih Silahkan kembali ke tempat Paslon dengan nomor urut dua Ijinkan saya untuk membaca pertanyaan tema dua Saya hanya akan membacakan satu kali Pertanyaannya adalah Karangasem terdiri dari 78 desa dinas 188 desa adat yang secara geografis tumpang tindih Saat ini Bali sudah ada perda nomor 4 tahun 2019 Tentang desa adat di Bali Guna penguatan seluruh desa adat Bali Bila Anda terpilih Jelaskan program unggulan Yang bisa mendukung penguatan desa adat mawacara ini Sebagai pilar budaya Bali yang dapat memperkokoh NKRI Baik, waktu untuk menjawab adalah dua menit Kita mulai dari sekarang Jadi Kabupaten Karangasem terdiri dari 8 kecamatan 78 desa, 190 desa adat Tentu ini kita 5 tahun ke depan Kami berupaya untuk meningkatkan PLD naik Dua kali lipat Dengan terobosan sebagai berikut Yang pertama pemungutan pajak Galian C dengan sistem portal digital Di sentra Galian C di Selat Bebandem, kubu dan rendang Sehingga kebocoran relatif dicegah Yang kedua Pemasangan jaringan digital Pemungutan pajak online Terhadap wajib pajak di hotel dan restoran Sistem parkir digital di beberapa sentra parkir utama ini dipergunakan nantinya untuk pembangunan di Kabupaten Karangasem Dengan adanya nanti peningkatan PAD lewat apa yang disebutkan tadi oleh Talon Bupati Karangasem Maka PAD yang meningkat itu akan kita gunakan untuk peningkatan-peningkatan bantuan Baik itu desa adat, banyak adat maupun subak Kenapa kita Tiga lembaga yang terhormat itu kita akan tingkatkan Karena memang Tiga lembaga itu desa adat, banyak adat, subak adalah garda terdepan untuk menjaga keajegan transisi Bali Apalagi di COVID sekarang ini Kami melihat pecalang, kami melihat desa adat Untuk banding kemana menolongi COVID itu Maka ke depan desa adat dari 30 juta yang kami Hari di pemerintahan beliau di Sumbang dibantu Maka kedat akan menjadi 50 juta Begitu juga banyaran dari 13 juta menjadi 25 juta ke depan Itu juga subak dari 6 juta menjadi 30 juta Dengan itu maka sinergi antara pemerintah dengan disama Terima kasih waktu telah habis Berikutnya kami persilahkan paslon 1 untuk menanggapi jawaban dari paslon 2 Waktu 1 menit 30 detik dimulai dari sekarang Membuat program kebijakan perda nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali Kami akan ikuti itu Perda nomor 4 tahun 2020 tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali Pergub nomor 79 tahun 2018 tentang penggunaan busa nadat Peraturan Gubernur Bali nomor 80 tahun 2018 tentang perlindungan penggunaan bahasa aksara dan sastra Bali Menggali dan mengembangkan seni tradisi Kaskarangasem Seperti Tari Sangyang, Gebuk Seraya, Geret Pandan dan lainnya Semua program ini merupakan penguatan budaya nasional Dalam rangka memperkokoh kutuan NKRI yang Bineka Tunggal Ika Untuk melaksanakan program tersebut Akan dialokiskan anggaran peningkatan bantuan desa adat, banjar adat dan subak Meningkatkan bantuan untuk desa adat menjadi 75 juta yang sebelumnya hanya 30 juta Meningkatkan bantuan untuk banjar adat menjadi 30 juta yang sebelumnya hanya 13 juta Meningkatkan bantuan untuk subak menjadi 15 juta yang sebelumnya cuma 6 juta Sudah kami hitung dengan cermat memerlukan anggaran sekitar 40 miliar Dan sumber anggarannya sudah jelas Sumber anggaran diperoleh dengan cara melakukan optimasi peningkatan pendapatan asli daerah atau VAD Ya, terima kasih mohon maaf waktunya sudah habis Dan berikutnya waktu kami berikan kembali kepada Paslon 2 Untuk menanggapi tanggapan dari Paslon 1 Waktu 1 menit 30 detik dimulai dari sekarang Lima tahun ke depan kami akan melanjutkan Pengentasan kemiskinan di Kompeten Karangasem Bertumpu pada konsep dasar pembangunan Karangasem Konsep dasar pembangunan Karangasem diletakkan pada sektor pariwisata Pertanian dan industri kerajinan dalam keterkaitan satu sama lain Prioritas pengembangan sektor ditentukan oleh potensi desa bersangkutan Database desa pariwisata setahun ini Kami gunakan untuk menyiapkan segenap potensi sumber daya pariwisata Desa di Karangasem agar ketika kondisi pulih kembali Mereka tetap siap menggerakkan pariwisata lebih kencang lagi Sebagai ujung tombak peningkatan kesejahteraan masyarakat Saat ini di Karangasem memiliki kalender event tahunan Yang melibatkan desa-desa adat di Karangasem Yaitu Festival Persona Tirta Gangga Festival Persona Turlamban Karangasem World Music Festival Festival Tekanan Berinsian dan lain-lain Dan yang terakhir adalah WIS Nah agenda-agenda ini akan dilanjutkan dan makin ditingkatkan kualitasnya 5 tahun ke depan kami akan terus melanjutkan program Bangunan perusata berbasis kerakyatan dan desa adat Dengan titik tekan pada pendampingan desa adat Dalam pembangunan desa wisata Kami akan meningkatkan jumlah desa wisata dari 26 Menjadi sebanyak-banyaknya demi kejataan masyarakat Terima kasih waktu telah habis Kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu kepada kedua pasangan calon Baik, kami mengundang kepada paslon 1 Untuk mengambil soal di kotak yang telah tersedia Yang di tengah hanya tersisa 1 Ya, diperlihatkan bahwa soal masih tersegel Kepada paslon nomor 2 juga Terima kasih Masih tersegel Kami persilakan untuk kembali ke tempat Ijinkan saya untuk membacakan soal tema 2 Soal hanya saya bacakan 1 kali Bapak? Baik Soalnya adalah Dalam memperkuat rasa nasionalisme pada generasi muda Yang akan menjadi generasi penerus Penguatan kebangsaan harus diikuti juga dengan kemandirian Di bidang ekonomi dan berkepribadian Sesuai dengan nilai-nilai luhur Bali dan Nusantara Strategi dan program apa Yang saudara tawarkan untuk kebangsaan Kemandirian dan kepribadian tersebut Baik untuk pendidikan formal Maupun informal seperti seketrune Waktu untuk menjawab adalah 2 menit Dipersilakan dari sekarang Terima kasih Strategi dan program kami Memberikan pendidikan karakter dan jati diri anak-anak Sejak usia dini Memperkenalkan adat istiadat Tradisi, seni, dan budaya Serta kearifan lokal Merupakan warisan lelur Kepada generasi muda Karangasem Melalui pendidikan formal di sekolah Dan non-formal di masyarakat Mengaktifkan kembali Pekan olahraga dan seni desa Atau porsenides Menyelenggarakan pendidikan Melalui pasraman di desa adat Memberikan motivasi dan insentif Kepada seketrune-truni Untuk berkreasi Dalam seni dan budaya Seperti pembuatan ogoh-ogoh Genjek milenial Dan lainnya Meningkatkan koordinasi dan komunikasi Antara umat beragama Melalui forum kerukunan Umat beragama Atau FKUB Pak Wakil silahkan menamakan Terima kasih Kerukunan umat beragama Di Kepadaan Karangasem Telah demikian panjang Dan terjaga dengan baik Oleh karena demikian Jadi Belakangan ini Memang ada gangguan-gangguan Terkait dengan perkembangan secara nasional Oleh karena itu Pemberdayaan FKUB Dalam rangka Menegakkan kembali Dan sekaligus Mengaktifkan kembali Kerukunan umat beragama Kita di Kepadaan Karangasem Adalah suatu hal Yang sangat Sangat mendesak Oleh karena Di dalam perkembangan berikutnya Kita harapkan tetap Hubungan antara umat beragama Dapat paras-paros Sarpenaya Seperti yang telah-telah Kita ketahui bersama Sebelumnya Barangkali itu yang bisa saya Tambahkan Terima kasih Baik cukup Terima kasih Berikutnya kami persilahkan Paslon 2 Untuk menanggapi jawaban Dari Paslon 1 Waktu menanggapi 1 menit 30 detik Dimulai dari sekarang Misi bidang pendidikan Kami membentuk Sumber daya manusia Yang cerdas Bermartabat Dan unggul Melalui pencapaian Wajib belajar 9 tahun Kebijakan strategis Masker 5 tahun ke depan Tetap melanjutkan Program pemberantasan Buta Uruk Wajib belajar 12 tahun Dapat dipercepat Penuntasannya Sehingga rata-rata Dalam sekolah Naik menjadi Minimal 7,5 tahun Serta pelayanan pendidikan Khususus Pada para siswa Dan mahasiswa Unggul Dan berprestasi Di samping itu pula Memang kita perlu juga Memberikan edukasi Kepada kaum-kaum muda Untuk bagaimana Empat viral kebangsaan ini Bisa dipertebal Yaitu NKRI Pancacila Undang-Undang Dasar Sibu 1945 Dan binika Tunggalika Nah masalah Kurung Kurukunan Umat Perkama Di Kabupaten Karangasem Saya kira sampai hari ini Belum pernah ada masalah Dan setiap ada Apa Kerja-kerja Adat di Bali Begitu juga Kerja-kerja Apa Buka puasa Dan sebagainya Sudah berjalan dengan baik Tinggal kita pemimpin Bagaimana pemimpin ini Bisa mengalami seluruh umat Yang ada di Karangasem Tidak membedakan Warna Tidak membedakan Partai politik Dan lain Karena ketika kita jadi pemimpin Pemimpin itu Mengalami seluruh masyarakat Kabupaten Karangasem Terima kasih Ya Terima kasih Berikutnya Waktu kami serahkan kembali Kepada Paslon 1 Untuk menanggapi tanggapan Dari Paslon 2 Waktu 1 menit 30 detik Dimulai dari sekarang Terima kasih Generasi muda adalah Ujung tombak Pembangunan Ujung tombak Menjaga negara kesatuan Republik Indonesia Kami akan memberikan Prioritas Bahkan dari Masih kecil Dari TK Kami perhatikan Agar ada Muatan-muatan lokal Dalam pembelajarannya Kemudian Bagi anak trune-trune Kami akan dorong Kami akan berikan insentif Untuk melakukan Kreativitas Di desanya Di banyarnya Masing-masing Sehingga Betul-betul Dari generasi muda Bisa menjaga Negara kesatuan Republik Indonesia Untuk kerukunan Umat beragama Di Karangasem Sudah menjadi contoh Karena kami lihat Di Karangasem Tidak pernah ada Permasalahan Masalahan Antara umat beragama Kami akan jaga Betul Tradisi Yang betul-betul Menguatkan Negara kesatuan Republik Indonesia Seperti di Budekeling Kami lihat Ketika Umat Hindu Melakukan upacara adat Umat Muslim Ikut membantu Bahkan Mempersembahkan Seni Di Desa Budekeling Banyak desa-desa yang kami lihat Sangat bagus Seperti di Bukit Saling berkotong-royong Kemudian kami lihat Ketika umat Muslim Melakukan upacara Umat Hindu Juga ikut menjaga Melalui Jaga Bayanya Demikian Terima kasih Iya Terima kasih Tepuk tangan terlebih dahulu Kepada kedua pasangan calon Dan kita akan Segera kembali Untuk masuk ke Segmen 4 Setelah pesan-pesan berikut Halo Halo Swastiastu Swastiastu Mang Apa Ije nih deh Marah bangun nih Jumah Menggadang Ibu main game Aduh Adik itu Main-main ke TPS Ajau nyoblos Hah Nyoblos Cani Ini nomor 4 Ah No no Cani mau ngomong Aduh 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 A 好 Aduh 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 Jangan lupa like, share dan subscribe ya Lengkapi diri dengan membawa EKTP atau surat keterangan, kulten, gunakan masker, formulir C pemberitahuan, dan datanglah sesuai jadwal yang tertera di C pemberitahuan Ingat, datang ke TPS hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 dari pukul 7 hingga 13 WIB dengan tetap mematuhi protokol kesehatan Seng Yoblas Seng Yoblas Seng Yoblas Ah, ngapain juga kita nyoblos? Kita juga kalau udah sesuai, selain bersama kita kan? Ah, jangan begitu. Kita ini punya hak untuk menghentikan masa depan Kabupaten Karangasam. Jadi, wajib kita nyoblos Ya betul, sebagai masyarakat Karangasam punya hak untuk memilih pemimpinnya, agar nanti pemimpin juga bertanggung jawab kepada masyarakat yang memilih Mencoblos memerlukan waktu kurang lebih dari 5 menit Tetapi, 5 menit akan menentukan wajah Karangasam untuk 5 tahun ke depan Jangan takut datang ke TPS ya, karena nanti dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS, kita akan menerapkan protokol kesehatan dan ada 15 hal baru di TPS, jadi pasti aman Mencoblosan dilakukan pada tanggal 9 Desember pada pukul 7 sampai dengan 13.00 waktu Indonesia dengan membawa HDP dan juga C Pemberitahuan Seng Yoblos Seng Yoling Selamat datang kembali dalam debat terbuka calon bupati dan wakil bupati Karangasam Segmen kali ini masih menjawab pertanyaan dari Perumus Materi Tema pada segmen ini adalah Kebijakan Strategi Penanganan, Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus atau COVID-19 Berikut tayangan tema ketiga COVID-19 telah dinyatakan oleh WHO sebagai global pandemik dan di Indonesia dinyatakan sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat serta bencana non-alam Pandemi ini tidak hanya menyebabkan kematian tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar Kabupaten Karangasam sendiri juga tidak luput dari pandemi COVID-19 ini Namun berkat kesigapan serta kesiagaan para petugas ditambah kesadaran masyarakatnya tingkat kesembuhan akibat COVID-19 ini terus meningkat Meski belakangan situasi berangsur-angsur membaik tentu saja kita tidak boleh lengah dan harus tetap waspada Karena sewaktu-waktu apabila kita abai pada masa pemulihan ini, bukannya tidak mungkin virus akan kembali menyerang Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah pusat maupun daerah untuk memulihkan situasi dan kondisi negeri ini dari keterpurukan akibat pandemi COVID-19 Dimulai dari anjuran berkegiatan di rumah saja, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB Hingga terakhir melalui keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum Dalam rangka pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 Melalui era new normal, penerapan protokol kesehatan semakin gencar dilaksanakan di segala lini aktivitas masyarakat Saat ini, masyarakat luas pun sebagian besar sudah bisa beraktifitas seperti biasa Selama mereka melaksanakan protokol kesehatan Melalui kebijakan protokol kesehatan ini, selain kondisi kesehatan Diharapkan kondisi sosial ekonomi masyarakat pun berangsur-angsur membaik Ya, itu tadi tayangan tentang COVID-19 Kali ini saya akan mengundang paslon 1 untuk mengambil soal dalam kotak yang telah disediakan Kami persilahkan mengambil salah satu dari dua amplop yang tersedia Ya, dapat diperlihatkan bahwa masih tersegel Terima kasih kami persilahkan untuk kembali Jadi, izinkan saya untuk membaca soal tema 3 Soal hanya akan saya bacakan satu kali Pertanyaannya adalah Indonesia sedang menghadapi pandemi yang berdampak luar biasa Pada kesehatan dan sosial ekonomi masyarakat Kita berharap banyak pada tersedianya vaksin yang efektif, aman dan cukup Jika pasangan Anda memenangkan pilkada karang asem Apa program dan strategi yang Anda kembangkan Untuk menekan dampak pandemi ini Dan berapa persen kira-kira alokasi anggaran untuk itu Waktu menjawab adalah Dua menit dimulai dari sekarang Terima kasih Dalam pencegahan pandemi COVID-19 Kami akan menjalankan arahan dan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Bali Pemerintah berperan dalam 3T Tracking atau penelusuran Testing atau pengujian Dan treatment atau perawatan Sedangkan masyarakat berperan dalam melaksanakan Protokol kesehatan Meningkatkan kepercayaan diri dan imunitas Secara detail Strategi kami adalah Memberdayakan satgas gotong royong desa adat Dan relawan desa atau keluran Memberikan edukasi ke masyarakat Secara berkelanjutan Atas protokol kesehatan Menjalankan kebijakan penelusuran kontak atau tracking Dari kasus positif yang dirawat dengan menggunakan rapid test atau tes cepat Di antaranya adalah pada orang terdekat Tenaga kesehatan yang merawat pasien COVID-19 Serta pada masyarakat di daerah Yang ditemukan banyak kasus Bekerjasama dengan pemerintah provinsi Menyiapkan fasilitas karantina secara gratis Silahkan Pak Wakil menambahkan Terima kasih Masyarakat Bali dalam menangani COVID-19 Di samping melakukan satu tindakan secara skala Tetapi juga melakukan tindakan-tindakan yang niskala Berhubung dengan tindakan skala Tentu akan lebih banyak memperdayakan masyarakat Khususnya masyarakat adat dan masyarakat dinas Sedangkan berkaitan dengan niskala Akan menyelenggarakan upacara-upacara dalam rangka nyomnya Para buta Sehingga COVID-19 dapat nyomnya Terima kasih waktu telah habis Berikutnya kami persilahkan paslon 2 Untuk menanggapi jawaban dari paslon 1 Waktu 1 menit 30 detik dimulai dari sekarang Dalam konteks penanganan COVID-19 di COVID-19 Prinsip dasar adalah Keselamatan Dan kesehatan rakyat harus dijamin Dan dampak ekonomi rakyat harus diatasi Fokus kebijakan penanganan COVID-19 ke depan adalah Memastikan Penerapan standar protokol kesehatan yang ketat dan berkelanjutan Ke depan Sinergitas penanganan wabah ini akan terus kami perkuat dengan Jajaran pusat, provinsi, porkopinda, banjar, desa adat Yang menjadi garda terdepan untuk itu Bantuan anggaran akan kami tingkatkan untuk banjar Dan desa adat pada tahun depan Di samping itu memang dalam konteks penanganan COVID-19 ini Kemarin memang pemerintah Kudeng Karangasem di bawah pimpinan beliau telah Merefokusin anggaran Yang cukup besar untuk pertama untuk mengkarantina PMI agar tidak terjadi klaster itu Dan ketika ada di suatu daerah ada klaster pasar Seluruh jajaran pembintah Kudeng Karangasem Berkerjasama dengan pihak keamanan serata poris Untuk mensidak di tiap-tiap pasar sehingga tidak terjadi Di situ juga semua masker hampir 512 ribu kepada masyarakat Terima kasih waktunya telah habis Berikutnya waktu kami serahkan kembali kepada paslon 1 Untuk menanggapi tanggapan dari paslon 2 Waktu 1 menit 30 detik dimulai dari sekarang Dengan kondisi seperti ini Karangasem terutama masyarakatnya Susah kita larang-larang Karena banyak beraktifitas Tapi sebagai kepala daerah Saya nantinya akan terus mengintuskan kepada jajarannya Untuk paling bagus sosialisasi Bahwa untuk mencegah ini agar tidak menyebar Pemahaman terhadap masyarakat harus terus diberikan Harus terus mengejukasi Sehingga kita bisa mencegah penyebaran COVID-19 Karena kami lihat banyak masyarakat yang belum memahami COVID-19 ini Kami rasa kalau kita sering berhasil Bekerja sama dengan radio Bekerja sama dengan trune-trune ini Bekerja sama dengan desa adat Untuk menjualisasikan Saya yakin COVID-19 ini bisa kita tekan dengan baik Pak Wakil untuk menamakan Terima kasih Jadi Bantuan kepada desa adat Terus ditingkatkan dan digenyot Tidak ada lain Adalah bagaimana terus mengupayakan Agar masyarakat teredukasi Dan sekaligus Desa adat bisa mengeksekusi kegiatan-kegiatan di lapangan Kaitannya dengan COVID-19 ini Terbukti penamahan Bantuan Gubernur yang 50 juta ini Efektif sekali Untuk menangani COVID-19 Kita tetap semangat Dan kali ini saya akan mengundang Paslon 2 Untuk mengambil soal dari kotak yang telah disediakan Soal tersisa hanya satu Kami persilahkan Silakan Bapak Kalian Wakil Bupati Diperlihatkan bahwa masih tersegel Ya Terima kasih Silakan kembali ke tempat Soal hanya dibacakan satu kali Pertanyaannya adalah Sistem kesehatan dan kesiap siagaan rumah sakit sangat vital Dalam meredam dampak pandemi COVID-19 Jika pasangan Anda terpilih dalam Pilkada Karangasem Bagaimana strategi Anda Atau program unggulan Anda Dalam meningkatkan sistem kesehatan Dan kesiap siagaan rumah sakit Di Kabupaten Karangasem Untuk mengurangi dampak pandemi Waktu menjawab adalah 2 menit Dipersilahkan dari sekarang Terima kasih Misi bidang kesehatan masker Adalah membentuk sumber daya manusia Yang sehat jasmani dan rohani Melalui program penyediaan tenaga kesehatan Alat kesehatan, obat-obatan Dan pelayanan kesehatan yang cepat Murah, terjangkau dan ramah Kebijakan dan program untuk 5 tahun ke depan Kami arahkan Untuk program penanganan COVID-19 Dan vaksin massal gratis Kami mengupayakan peningkatan kualitas layanan Infrastruktur dan nakas rumah sakit Dengan standar pelayanan yang paripurna Di samping itu juga Untuk supaya memang tugas Untuk menangani COVID-19 Bagi tenaga kesehatan Memang tentu luar biasa sulitnya Sehingga nanti Kita akan berikan Insentif bagi tenaga kesehatan Tentu suya denjangnya masing-masing Di samping itu juga Untuk mencegah agar Menurunnya penyebaran COVID-19 Di Karangasem memang Akan mengoloskan angrat Untuk pembelian APD Disuatkan tentu yang paling Utama adalah bagaimana Memberikan pendidikan Secara masif Kota masyarakat Bahwa protokol kesehatan Akan kami lakukan dengan ketat Yaitu cuci tangan Pakai masker Dan jaga jarak Itu tentu Sangat penting Untuk bagaimana Kita akan juga Akan melibatkan Peran serta lembaga Saudara masyarakat Kampus serta desa dat Dan satgas-satgas Yang telah dibentuk Di Komendeng Karasem Tentu seluruhnya Itu tentu ada koordinasi Baik dari pusat Dan provinsi Agar tidak terjadi Tumpang tindih Cukup? Ya cukup Waktu kita hentikan Dan berikutnya Kami persilahkan Paslon 1 Untuk menanggapi jawaban Dari Paslon 2 Waktu 1 menit 30 detik dimulai dari sekarang Terima kasih program Jangka pendek kami Terkait sistem Kesehatan Dan sistem penanganan Di rumah sakit Yang pertama Menyiapkan Alat pelindung diri Atau APD Bagi para medis Dan medis Penyiapan sarana Dan perasana rumah sakit Dalam menangani Pasien COVID-19 Mempersiapkan Dan membenahi Kamar inap Yang memenuhi standar Penanganan Pasien COVID-19 Memberikan Semangat Kepada para medis Dengan Memberikan Memberikan isentif Untuk bisa Bekerja lebih Keras Program Jangka panjang kami Terkait sistem Kesehatan Dan sistem Penanganan Di rumah sakit Menyiapkan Laboratorium Dan alat PCR Untuk menguji COVID-19 Menyiapkan ruang Isolasi Khusus Untuk penyakit Infeksi Menyiapkan obat Termasuk Obat Tradisional Dan Vaksin Pak Wakil Untuk menambahkan Terima kasih Kita bersyukur Bahwa Masyarakat Bali Telah menemukan Bahan-bahan Obat COVID-19 Yang disebut Dengan Barak Jadi Barak Adalah Usade Bali Yang sumber Bahan bakunya Adalah Dari Arak Kabupaten Karangasem Karena itu Kita bersyukur Bahwa Gubernur Bali Dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 2020 Iya Mohon maaf Waktunya telah habis Paslon 1 Waktu kemudian Kami kembalikan Kepada Paslon 2 Untuk menanggapi Tanggapan dari Paslon 1 Waktu 1 menit 30 detik Dimulai dari sekarang Pengelolaan Keuangan negara Dalam Pemerintahan Mendapat Penilaian Wajar Tanpa Pengucalian Atau WTP Oleh BPKRI 5 kali Berturut-turut Prestasi tersebut Dapat diraih Karena sistem Dan kultur Birokrasi Di PMK Karangasem Telah tertata Dengan baik 5 tahun ke depan Kami akan tetap Mempertahankan Reputasi Dan prestasi Yang membanggakan Ini melalui Pengelolaan Sistem keuangan Yang profesional Dan akun Tempel Kunci utamanya Adalah Memberi ruang Kepada jarjaran Birokrasi Untuk secara Inovatif Menjalankan Tupoksinya Serta Kontrol Oleh pimpinan Di OPD Masing-masing Salah satu Contoh Adalah Dinas Kesehatan Dan Pendidikan Masalah COVID Di Kabupaten Karangasem Memang disamping Mengganggu Kesehatan Masyarakat Juga tentu Berdampak Sangat penting Kepada Pertumbuhan Ekonomi Dan Dari beli Masyarakat Oleh karena itu Kedepan Kita akan Memberikan Stimulus Kepada UMKM Beperdayaan BUMDES Begitu juga Ekonomi-ekonomi Kreatif lainnya Supaya Ekonomi bawah Tetap Berjalan Sengai Ekonomi Masyarakat Bisa teratasi Terima kasih Ya terima kasih Tepuk tangan Terlebih dahulu Kepada kedua Pasangan calon Yang telah menjawab Tiga Pertanyaan Masing-masing Dan kita akan Segera masuk Ke segmen Debat Eksploratif Dimana Kedua pasangan calon Diperbolehkan Untuk saling bertanya Tetapi setelah Pesan-pesan Berikut ini Kapanpun kebenaran merosot Dan kejahatan Dan kejahatan Mereja lela Pada saat itu Aku akan turun Menjelma Wahai Keturunan Baratah Aku akan Menyelamatkan Orang baik Dan memidasakan Orang jahat Dan menegakkan Kembali kebenaran Aku sendiri Kau akan sanggup Dan kejahatan Nafsu Ketendangan Jiwa akan Hilang Seperti Angin Yang membawa Kapal Di atas air Lakukan Apa yang Mesti engkau Lakukan Karena Bekerja Lebih baik Daripada Tidak Bekerja Bahkan Keberlangsungan Hidup fisikmu Takkan Bisa Bertahan Tanpa Kerja Selamat datang kembali Dalam debat terbuka Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020 Dan pemirsa Kita memasuki Segmen berikutnya Yakni Debat Eksploratif Pada segmen Kali ini Masing-masing Calon akan Saling bertanya Waktu bertanya Dua menit Waktu menjawab Juga Dua menit Kemudian Saling menanggapi Masing-masing Satu menit Tiga puluh detik Untuk kesempatan pertama Kami persilahkan Kepada paslon Nomor urut dua Untuk bertanya Terlebih dahulu Kepada paslon Nomor urut satu Waktu bertanya Adalah dua menit Dimulai dari Sekarang Bapak Kededana Dan Bapak Wayan Arte Dipe Yang terhormat Saat ini Langsung antre Ini hanya terjadi Di Karangasem Beberapa waktu lalu Juga para bendese Di Karangasem Diundang Khusus Kejaya Sabah Dengan dalek Sosialisasi Penjagaan COVID Sampai kemudian Pilar rekaman Mirip Bapak Gubernur Yang mengkampanyekan Bapak Para pemimpin Kooperasi Sekarangasem Juga dipanggil Kejaya Sabah Nah Apa pandangan Bapak Atas semua Fakta-fakta Di atas Jika Bapak Jadi Bupati Seperti saya Terima kasih Masih ada waktu Bertanyaan 40 detik Apakah cukup? Cukup? Cukup Ya Waktu kami hentikan Kemudian Kami persilahkan Paslon 1 Untuk menjawab Pertanyaan Paslon 2 Waktu menjawab Adalah 2 menit Kami persilahkan Dari sekarang Terima kasih Ibu-Ibu Istri Ayumas Sumantri Memberikan pandangan Kepada Bapak Gubernur Bali Untuk Ibu ketahui Bahwa Gubernur Bali Ada perpanjangan Tangan dari Pemerintah Pusat Saya rasa Bapak Gubernur Sangat memahami Aturan dan Mekanisme Dan kami rasa Tidak ada Aturan yang Dilanggar Untuk mengundang Memberikan pengarahan Agar anggaran Yang diberikan oleh Pemerintah Pusat Bisa digunakan Dengan sebaik-baiknya Untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kami lihat Di Karangasem Sangat banyak Yang membutuhkan Saya yakin Masyarakat Karangasem Senang dengan Apa yang diberikan Oleh pemerintah pusat Yang diwakili oleh Pemerintah Provinsi Bali Saya harap Ibu tidak akan Tidak lagi Memandang Negatif Setiap Sumbangan Bantuan Yang diberikan Oleh Pusat Kasian Masyarakat Karangasem Kalau Ibu Mengatakan Mohon maaf Mempolitisir Anggalan tersebut Saya rasa Ibu Harus tenang Harus sabar Kunangan yang dimiliki Oleh Provinsi Jangan dinilai Negatif Silahkan Pak Wakil Untuk menambahkan Terima kasih Saya rasa Apa yang disampaikan Oleh Pak Gede Dana Berkaitan dengan Mengumpulkan Keliang Adat Berkaitan dengan Mengumpulkan Kepala Desa Sesuai dengan Perda nomor 4 2019 Bahwa Desa Adat Itu adalah Di Provinsi Bali Karena itu Keunangan Gubernur Adalah sepenuhnya Untuk membina Dan sekaligus Memberikan Edukasi kepada Keliang-keliang Adat yang ada Di seluruh Bali Yang jumlahnya 1.493 Desa Adat Terima kasih Iya Terima kasih Kami persilahkan Kemudian kepada Paslon 2 Untuk menanggapi Jawaban dari Paslon 1 Waktu 1 menit 30 detik Dari sekarang Ibu Terima kasih Saya berpendapat Berbeda Pertama Gubernur Tidak menjadi Teladan Yang baik Dalam penegakan Etika kepemimpinan Untuk menghargai Pimpinan wilayah Dan rakyat Karangasem Yang kedua Gubernur Telah melakukan Politisasi Fasilitas Dan kegiatan Yang melekat Pada jabatannya Untuk Pekada Karangasem Ini contoh Yang buruk Sampai-sampai Ada selentingan Rakyat Bawa Pilkada Karangasem Sebetulnya Yang berkompetisi Adalah Masker Lawan Koster Sejumlah Bantuan Pusat Dan provinsi Yang cenderung Hanya diberikan Kepada Konstituen Partai Bapak Telah Melukai 87% Konstituen Partai Lain Dan rakyat Karangasem Bahwa Gubernur Tidak berada Di atas Semua Golongan Yang keempat Juga Gubernur Tak memberi Teladan Untuk Menegakkan Pergup Penetapan Protokol Kesehatan Yang dibuatnya Sendiri Karena Terus Mengumpulkan Ratusan Orang Ya Mudah-mudahan Apa yang disampaikan Tadi Pak Gede Dana Tidak dipolitisasi Mudah-mudahan Cuman mudah-mudahan Tidak seperti Pembagian BSU Sebelumnya Sejadi Banyak Keributan Begitu Juga Ada Sampai demo Sehingga Banyak Yang mengembalikan Yang mendapatkan BSU Mudah-mudahan Untuk bantuan Pusat ini Terima kasih Waktunya sudah habis Dan kami persilahkan Kembali kepada Paslon 1 Untuk menanggapi Tanggapan dari Paslon 2 Waktu 1 menit 30 detik Dimulai dari sekarang Saya rasa Ibu Memiliki Ketakutan Dan Kekhawatiran Yang berlebihan Terkait dengan Apa yang dilakukan Oleh Gubernur Bali Saya rasa Gubernur Bali Ingin mengidukasi Masyarakat dengan baik Ingin Penyaluran Bantuan Yang dari pusat Ke daerah Diterima Oleh Yang berhak Saya rasa Pak Gubernur Serius Menangani Masyarakat Miskin Di Karangasem Karena saya ketahui Pak Gubernur ini Fokus Tulus Lurus Untuk bekerja Demi Pembangunan Bali Khususnya Karangasem Yang Bapak Gubernur Lihat Saya rasa Karangasem ini Jauh tertinggal Sehingga Pak Gubernur Fokus Perhatiannya Ke Karangasem Tidak ada Maksud lain Tidak ada Pemenangan Untuk Saya Tetapi Serius Fokus Tulus Lurus Untuk membantu Masyarakat Karangasem Silahkan Pak Wakil Menangani Terima kasih Saya rasa Apa yang disampaikan Tadi Jadi Bapak Gubernur Ini Betul-betul Memberikan Edukasi Kepada Masyarakat Dan sekaligus Ibu Bisa saksikan Bahwa Pembagian Langsung Oleh Bapak Gubernur Itu tidak ada Paslon Satu orang pun Yang ada di lokasi Terima kasih Waktunya sudah habis Kita beri tepuk tangan terlebih dahulu Suasana debat eksploratif Mulai menghangat Di sini Kita sama-sama mengambil nafas Terlebih dahulu Sebelum kita memasuki Dan saya persilahkan Kepada Paslon 1 Untuk bertanya Kepada Paslon 2 Waktu bertanya adalah 2 menit Dan Waktu menjawab adalah 2 menit Waktu dimulai Untuk bertanya Kami persilahkan Dari sekarang Terima kasih Sesuai dengan Pernyataan Presiden Joko Widodo Bahwa Pembangunan Infrastruktur Di daerah Mempunyai Mampat Yang sangat Signifikan Dalam Menciptakan Titik-titik Pertumbuhan Ekonomi baru Pertumbuhan Pertumbuhan ekonomi Baru tersebut Akan berdampak Pada penciptaan Lapangan kerja Yang bermuara Kepada Pengentasan Kemiskinan Pertanyaan kami Kenapa Selama Kepemimpinan Ibu Masih banyak Infrastruktur jalan Yang rusak Infrastruktur jaringan Air yang Tidak baik Dan Infrastruktur Irigasi Sekolah Yang banyak Yang rusak Ini menunjukkan Kemampuan Ibu Sebagai Bupati 5 tahun Terakhir ini Dalam melakukan Lobby Sangat lemah Kepada Pemerintah Provinsi Maupun Pemerintah Pusat Khususnya Dalam Memperjuangkan Pengalokasian Anggaran Baik APBD Provinsi Maupun Dari APBN Apa Langkah-langkah Ibu Selama 5 tahun Ini Kemudian Kedepan Apa yang Ibu akan Lakukan Untuk Meningkatkan Mengembangkan Membangun Infrastruktur Terutama Jalan yang Banyak Rusak Di Karangasem Air telah Gewajih 5 tahun Mangkrak Tidak dibiarkan Tidak dibangun Tidak dikomunikasikan Lagi dengan Provinsi Dan Pusat Ibu Seperti 5 tahun Membiarkan Air telah Gewajih Kemudian Sekolah SD Nomor 7 Tianyar Barat Saya baca di media Roboh Baru ini Apa tanggapan Ibu Untuk Membangun Karangasem Ya Terima kasih Cukup Terima kasih Paslon 1 Kami persilakan Paslon 2 Untuk menjawab Pertanyaan Waktu menjawab 2 menit Dapat dimulai Dari sekarang Pertama saya Ngucapin Terima kasih Karena Pak Gede Dhani saat itu Jadi ketua DPR Dan Pak wakil Calon wakil Adalah Wakil saya Sampai saat ini Jadi Dapat saya Sampaikan Terkait dengan Kenapa sih Jadi Bupati Gagal Gitu ya Sudah itu PAD nya turun Dan lain sebagainya Nah itu ada pandangan Sebagai lawan Untuk menjatuhkan Bupati saja Jadi selama Kurun waktu Dapat saya jelaskan Tahun 2016 Sampai dengan 2019 Target PAD Tercapai 3 tahun Hanya Tahun 2018 Tak tercapai Karena Antara DPRD Dan eksekutif Tak mencapai Kata sepakat Soal APBD Perubahan Yang masih Memasang target Tinggi Padahal Jumlah Variable Sudah berubah Yang kedua Selama ini Pencapaian PAD Tinggi Disumbangkan Oleh pajak Galian C Yang sangat Besar Selat Menyumbang 44 miliar Bebandem 13 miliar Ubu 22 miliar Namun 8 September 2020 Kajari Amla Pura Memberikan pendapat Hukum Agar Pengkap Karangasem Tidak boleh Memungut pajak Pada Usaha galian Dan Tak berizin Fakta penggalian Di atas 500 Juga Pelanggaran Atas Perda Nomor 17 Saya rasa Pak Ketua Waktu itu Pak Gedidane Dan Pak Wakil Sangat tahu Tentang itu Kenapa Nyalakan Saya Dan selanjutnya Akibat Tahun 2017 Pendapat Ya ini Ada Eropsi Gunung Agung Terima kasih Waktu telah habis Waktu kami Kembalikan Kepada Paslon 1 Untuk Menanggapi Jawaban Dari Paslon 2 Waktu 1 menit 30 detik Dimulai Dari Sekarang Terima kasih Kami Klarifikasi Keunangan DPRD Tidak ada Mengeksekusi DPRD Hanya Memiliki 3 hak Pengawasan Penganggaran Kemudian Budgeting Tidak ada Mengeksekusi Itu dulu Satu Agar Ibu Tidak lagi Menyampaikan bahwa Kesalahan ada di DPRD juga Terkait dengan Pajak Ibu selalu Menyampaikan Realisasi Tetapi Ibu selalu Mengoreksi Dari target Induk Kemudian di perubahan Ibu selalu Kurangi Agar kelihatan Mencapai Target Dan 2018 Ibu hanya Mencapai 85,62% Saat itu Ketua DPRD Dijabat oleh Bapak Nengah Sumardi Kami berpikir Gimana komunikasi Ibu Dengan pimpinan DPRD Sehingga Tidak ada Pembahasan Perubahan Ini terjadi Di Bali Hanya terjadi Di Karangasem Saja Tidak ada APBD Perubahan Kami berpikir Gimana Komunikasi Ibu dengan Pimpinan DPRD Sehingga Tidak ada APBD Perubahan Yang dirugikan Adalah Masyarakat secara umum Terima kasih Terima kasih Waktu kami kembalikan Kepada Paslon 2 Untuk menanggapi Tanggapan dari Paslon 1 Waktu 1 menit 30 detik Kita mulai dari sekarang Terima kasih Tadi Pak Gede Dana Menyinggung Masalah Air Telaga Wajah Tidak dihiraukan Dan itu Terlantar Dan sebagainya Dapat kami Sampaikan Bahwa Air Telaga Wajah Sampai hari ini Sudah dicoba Dan sudah sampai Di Tianyat Di titik terakhir Tinggal bagaimana Air Telaga Wajah itu Butuh dua Bidang tanah Untuk Apa Pelepas tekan Dan mudah-mudahan Nanti ketika Nanti masker Terpilih Menjadi Bupati Dua periode Itu akan kami Tuntaskan seluruhnya Sambil komunikasi Bagaimana Penyerahan Air Telaga Wajah itu Dari Provinsi Balai Itu ke Kabupaten Apakah nanti Dikelola oleh PDAM Atau dikelola oleh Pansimas Atau yang lain-lain Sehingga kami Pastikan Bahwa ketika Masker nanti Menjadi Bupati Dan Wakil Bupati Kami Berikutnya Kami pastikan Maka Air Telaga Wajah itu Pasti akan mengalir Sampai di tujuan Yang terakhir Karena memang Tujuan itu adalah Digagas oleh Pak Yanggerdeg Tahun 2006 Dan kerja keras Beliau patut Kita apresiasi Dan patut Kita lanjutkan Sehingga tidak Pembangunan itu Karena air Adalah menyangkut hajat Hidup berat banyak Pasti Sudah akan Diselesaikan Dengan Baik Terima kasih Cukup Baik Kita hentikan waktu Dan kita beri tepuk tangan Yang meriah Kepada kedua pasangan calon Yang telah menyelesaikan Segmen debat Eksploratif Dan kita akan Segera memasuki Segmen terakhir Yakni Pernyataan penutup Dari kedua pasangan calon Setelah pesan-pesan berikut Tetap di Kompas TV Dewata Halo 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 Swastiastu Swastiastu Apa Ije nih deh Aduh bangun nih Jumlah Menggadang Eber main game Aduh Aduh Dikit tuh Main-main ke TPS Ajak nyoblos Hah Nyoblos Cani Aduh 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 S Aduh 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton